Sekarang aku tidak perlu khawatir mau kemana-mana Karena aku sudah ada Tesseract Sebelum mulai agak desain Mengoleksi atau membeli depreciating asset terlalu banyak adalah stupid Bukan bermaksud menjustifikasi actionku atas nama R Tapi memang benar faktanya 90% aku membeli depreciating asset Atau barang-barang yang overpriced yang akan ada di video ini Itu karena aku suka desainnya Kayak ini Ini adalah Ovid Caravaggio Dan desainnya ini lukisannya dengan style Leonardo da Vinci So yeah, it's pure artistic value Tapi aku ingatkan sekali lagi Beda-beda orang, beda selera Ada juga orang yang menganggap desain seperti ini Nora dan dia lebih prefer pake kaos polos Beda-beda Aku pun demikian, kadang juga aku pake yang polos Tapi yang jelas aku tidak akan membeli kaos Versace, Balenciaga, Gucci Terus desainnya polos doang Harganya 5.300.000-9.000.000 Mungkin orang lain akan Silahkan selera bebas uang-uangnya dia Tapi aku tidak akan Oke ayo mari kita mulai sekarang Gak usah pake beauty shirt-beauty shirt deh Yang pertama yang paling mahal di ruangan ini adalah 40 juta Gucci Double bag GG Supreme Yang kedua adalah Oh bukan kaos ini, ada di belakang nih Oh bukan di belakang, di bawah tadi This one, Gucci Flash Track Sebenarnya ini banyak sekali varian warnanya Cuma entahlah kenapa aku sangat suka dengan warna yang ini Dan kebetulan Gucci Flash Track ini banyak dipake oleh Celebrity, K-pop star, Hollywood singer, dan Hollywood rapper Jika dia tidak tersedia warna ini Aku tidak akan membelinya Aku hanya suka warna dan desainnya Ngomong-ngomong ini bisa dicopot batu-batu ini Aku gak tau juga ini nama batunya apa Oh iya harganya 23 juta rupiah Waktu membeli ini di Gucci Plaza Indonesia Bareng mamaku Dan mamaku abis mendengar harganya Dia langsung diare Ya beneran diare aku tidak membuat-buat cerita ini Seingatku sepatu ini aku beli di akhir tahun 2018 As a reward for myself Karena pada waktu itu aku dapat pekerjaan menggarap 10 video untuk Polri Jadi bisa dikatakan ini adalah souvenir dari Polri Or some short Oke next Masih di section yang sama Biar kita abis ini baru pindah ke section situ dan situ Di belakang situ ada Bear Brick 1000% Jadi ini aku titip dari temanku di Jepang Sengaja aku ambil yang polos Niatnya pertama mau aku warna-warnain Tapi turns out aku sudah suka ternyata dengan penampakannya Jadi tidak jadi warna-warnain Harganya sendiri 20 juta and it's original Next Untuk di section sana tidak ada yang mahal Itu biasanya penghargaan-penghargaan Biagam dan souvenir dari tempat-tempat aku Membawakan materi atau jadi pembicara Namun ketika anda melihat ke bawah situ Dan ada di bawah pantal sini Nah ini adalah Gucci scarf Lupa juga aku namanya Pokoknya ada singanya Jadi pada waktu itu aku membeli ini dengan harga 6.100.000 rupiah Ini berbarengan aku beli dengan Gucci flash track tadi yang sepatu Hanya sejantalah mengapa ininya suka udah 3 kali copot deh Terus aku jahit sendiri terpaksa Kembali lagi aku membelinya Karena aku suka dengan desainnya Pola Gucci maksudnya ini ada kecil-kecil dan pattern color Waistnya Gucci merah hijau merah Dan ada Chinese tiger bro This is as a reminder for me Negara kita Indonesia yang dulu dijuluki macan Asia Ini banyak sekali bisa digunakan I really love this so much Bisa untuk dipinggang Tapi mostly aku gunakan ini untuk di kepala Kalau di kepala kira-kira seperti ini Mode 1 casual Mode 2 Covid style Atau kalau mau ke acara pernikahan mantan kamu Supaya tidak dikenali Tapi bakal dikenali juga sih kalau pakai begini Mode 3 adalah mode yang paling sering aku gunakan This is a dessert style Oh iya hampir lupa Ini sendiri aku gunakan kaos off-white Caravaggio Aku beli 5.300.000 Tapi ada di vlogku sih Harusnya temen-temen sudah menontonnya Baik untuk section ini sudah selesai Kita akan lanjut ke section selanjutnya Tapi nanti ya di part 2 Aku ada di TikTok Itu memang luar biasa loh TikToker seperti itu membutuhkan keahlian yang harus dilatih bertahun-tahun loh Iya skillnya itu adalah membaca berita dari Google Terus dibagi beberapa part padahal bisa diselesaikan dalam satu video doang Aku nggak tahu kenapa Mereka membuat seperti itu Oh iya mungkin ada unsur-unsur cliffhanger gitu ya Itu dalam Hollywood movie itu istilahnya cliffhanger Jadi supaya orang bisa menciptakan sebuah rasa penasaran That's really great Ayo kita ke section selanjutnya deh Alright ini ada test rack Harganya 1.400.000 Fungsinya Iya cuma hiasan Sama kayak ini hiasan doang Tapi nah yang ini aku harus terbuka banget Ini KW ini palsu Yang aslinya warna pink ada di Manado Itu harganya 7 juta rupiah Yang ini harganya 250 ribu atau 200 ribu aku lupa Kenapa aku membeli yang KW? Karena yang asli tidak ada color waste yang warna merah Oreo Supreme yang dipegang adalah 3D print Jadi sekali lagi ini KW Yang asli itu ada di Manado warna pink Alright kita lanjut Oke apalagi ya Oh yang lainnya sih murah-murah aja Kayaknya cuma satu tester yang paling mahal di meja ini Oke next kita lanjut ke arah utara Oke ini alat-alat produksiku Ini ada laptop untuk merekam suara Kayaknya 2 juta Aku beli 2009 Ini laptop untuk mengedit video 25 juta Ini ada dari mantanku Itu PC Sebenernya sudah tidak digunakan Tapi dulu belinya 7 juta Dan itu alat untuk kesehatanku Treadmill 2 juta rupiah Oke dan ada tripod juga Ini tripod 2 Semua tripodku murah-murah Tapi aku akan simpan itu di video berikutnya Dimana aku perencana untuk membuat video Mengenai semua alat-alat yang aku gunakan Untuk produksi selama ini Tapi video tersebut hanya akan aku buat Jika video ini tembus 2000 likes Oke sekali lagi Jika video ini tembus 2000 likes Aku akan membuat video alat-alat produksi AdSonda Selama menjadi content creator Ini sih murah Tapi nanti aku bocorin aja Itu juga murah Ayo kita next deh So inilah dia My closet Dimana semua outfitku disimpan Terlihat cukup banyak Tapi sebenarnya tidak Cuma karena aku tidak rapikan Jadi terlihat agak berantakan dan penuh Namun yang paling mahal adalah ini sih Ini namanya Supreme Scarface Kolaborasi dengan Scarface Logonya cuma di belakang doang Kecil sekali Ini harganya 3.700.000 rupiah Ini dibeli di Jepang Ini adalah hadiah dari mantanku Kayaknya yang paling mahal di lemarku ini doang deh Sisanya murah semua What about here? Di sini Tidak ada But what about here? Nah di sini Alat-alat Yang aku gunakan untuk produksi Sekali lagi 2000 likes di video ini Akan aku bahas Semua alat-alat produksi Video atau konten digitalku So right Itu tadi sepertinya semua yang wow Oh belum semua Pas Lampunya juga akan ku bahas Karena di DM sering ditanyakan lampu ini Lampu ini termasuk lumayan Bukan overpriced Secara fungsi sih Tapi bisa dibilang overpriced Karena ada kompetitornya yang lebih murah Jadi aku menggunakan Philips Hue Generasi ketiga So langsung aja aku kasih tau Satu biji lampunya adalah 800.000 Tapi mungkin di toko online Kamu bisa mendapatkan sampai 700.000an lah ya Dan aku punya 10 lampu ini Beserta satu bridge-nya Untuk mengandalkan semua Dalam satu komen Dan Google Home Satu bridge-nya 700.000 Dan Google Home-nya Kalau nggak salah 300.000an lah Itu Google Home ini Dan kalau bisa dapet yang lebih murah Di e-commerce Silahkan Secara produktivitas Aku merasa sangat terbantungan Dengan lampu-lampu ini Iya pada saat pengambilan video Sangat efisien sekali Karena kamu bisa mengontrolnya Via suara Oke Google Activate Lowkey Oh untung ini auto Nanti dia menyesuaikan It's Lowkey Ini kenapa Lowkey namanya Karena aku mengasaknya Mirip episode terakhir Serial Lowkey di Disney Plus Eh iya aku kan tidak dibayar Untuk promo serial itu ya Cuma sebagai konteks aja Yang kemarin dapat proyeknya itu Kayaknya Jessica Jane Terus di DM kemarin ada yang tanya Bang apakah tidak sakit mata Aku tidak menggunakan warna ini Terus-menerus Bisa banyak Aku punya sleep Bisa kamu atur banyak Cuma kalau pada saat olahraga Makan dan aktivitas Yang membutuhkan energi lainnya Aku biasa menggunakan Kalau bukan read Energize Hey Google Activate Energize 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Energize Ayo-ayo Canon Wah gila juga Untung modenya manu auto Kita lanjut ke kategori berikutnya Barang-barang termurah di kamar ini Tempat tisu 5 ribu Botol minuman dalang 30 ribu Anyaman e-commerce 15 ribu Dispensernya 250 ribu Celana-celana ini sebenarnya Sudah pernah kalian lihat di vlogku Jadi aku punya 5 celana ini Beda-beda warna Dan rangenya dari 80 ribu Yang paling murah Yang paling mahal 130 ribu Next Ini adalah yang sering ku pakai Entah itu meeting Atau bawa materi sebelum pandemi Yes Kamu benar Flanel Voila Ini yang paling murah flanelku 40 ribu Waktu itu aku beli di MKG Bukan toko Mereka kayak cuma buka pameran sementara Jadi sudah tidak ada lagi disitu Tapi jangan sedih Jadi waktu itu Aku menemukan sebuah tempat jual flanel juga Yang murah-murah Itu ada di Bandung Ini dia contohnya Aku beli 4 Uh Eh sorry Sebenarnya sebutannya bukan flanel Karena flanel itu nama bahannya Harusnya kemenja kota-kota Dan ini harganya dari 55 ribu Sampai 70 ribu Tapi waktu itu Karena aku beli banyak Jadi dapatnya 50 ribu Jujur saja aku lupa nama tempatnya Tapi seingatku Dia dekat lapangan yang hijau banget Yang ada masjid yang indah banget tuh Aku punya beberapa warna Ada warna biru Ungu Kuning Dan lupa Pokoknya begitulah Masih di kelas 40 ribuan Ini Chaos Joker Oh salah Ini Ini aja dulu This is a local product I like the colorways Ini 90 ribu Selain aku suka desainnya minimalis Aku juga suka fitnya Iya aku lupa bilang Jadi selain desain Fit juga menentukan Aku pribadi tidak terlalu suka Menggunakan kaos yang ketat dan ngatung Cuma sekali lagi I won't judge you if you use that Karena preference style orang kan beda-beda Walau aku merasa kurang cocok aja Dengan style demikian Ini lah kaos 30 ribu Sorry Produk lokal juga Yang ini aku beli di Manado Salah satu kaos andalanku juga Because of the design Ini pixelate joker Dan Di belakangnya ada bahasa Perancis Monsieur Joker Am I pronouncing it right? Disini mungkin ada wanita-wanita Perancis Yang bisa mengajariku Bahasa Perancis Ya maybe we could start with Kunci-kunci Perancis gitu Kunci is Kiss Perancis French Kita lanjut Produk lokal 149 ribu Sandal aku suka Karena ada desain macan Yang agak glitch-glitch gitu If you can see through camera Ya kenapa ini masuk kategori termurah Karena sandal off-white itu 4 juta Dan sandal Dior itu 9 juta Yang dimana aku agak tergoda sedikit Membeli sandal Dior Tapi Tidak-tidak Aku I think it's enough Atau mungkin it's enough I don't know Lanjut lagi ke kaos Hampir lupa Aku sudah sediakan di sebelah sini Ini H&M 79.900 Ini aku beli kaos polosan Jadi ini rencana akan ku print sesuatu untuk seseorang Tapi sudah tidak jadi Jadi ya Mungkin nanti Mungkin nanti And another time Ini Trif Waktu aku membelinya di Trif Ada vlognya Mereka membilang ini Taplak But it's a scarf Tapi mereka menaruh di kategori Taplak Ini 15.000 Aku suka sekali dengan pola dan desainnya Biasa juga aku menggunakan ini disini Oh iya ngomong-ngomong soal Trif Hati-hati penipuan Karena banyak sekarang yang kulihat Mereka menjual off-white Supreme Lebih kebanyakan kalau Supreme itu hoodie Kalau kulihat Dan mereka berkata itu asli Tapi Trif Ya aku paham Artinya Trif adalah baju bekas yang dikumpulkan dari luar negeri Terus dikirim ke sini untuk dijual lagi Jadi imajinasi yang dijual para Mohon maaf penipu-penipu Nggak semua penjual penipu Untuk calon pembelinya adalah Oh ini Supreme pasti asli Oh ini off-white pasti asli Karena orang luar negeri Yang membuangnya dan mengirimkannya ke sini Tidak semerta-merta demikian Iya mungkin ada Tapi kemungkinannya sangat kecil Aku kemarin sempat ditunjukkan oleh Salah seorang temanku Jadi Trif shopnya semua Uy brandit semua Aku langsung bilang gini Tidak mungkin satu bal itu Ada 5-10 legit original stuff Nantinya Zong juga kamu sudah Kawe bekas lagi Terus mereka menjualnya dengan harga yang super tinggi juga loh Soalnya itu emang benar-benar barang bekas Tapi original branded stuff Yaudah gini deh Pakai logika aja Bahkan seorang Justin Bieber pun tidak mungkin membuang Kaos Louis Vuittonnya Karena di beberapa kesempatan dia terlihat menggunakan Laju branded yang sama untuk acara yang berbeda Dan kamu beneran berpikir ada orang yang kayak Oh ini besok sudah mau musim dingin Ini kayaknya off-white ku ini akan kubuang deh Boy it just doesn't make any sense Sekalilah galaupun ada sangat-sangat kecil kemungkinannya Dan lebih besar kemungkinannya Kamu ditipu Itu memang sudah barang KW dan bekas Karena aku pun suka membeli barang thrifting Solusinya adalah Mending kita beli yang tidak jelas brand atau merknya Tapi bagus dan kita sukai desainnya Daripada kita mengambil resiko sudah bekas KW lagi Dan yang terakhir paling murah disini adalah 3.500 Ini adalah hiasan kamar It's an April robot with Louis Vuitton masker Ya if you wanna make it bigger Pilih kertas yang lebih besar lagi Dan bisa jadi 1000% Bersama ini fungsi sama Harga berbeda Karena terkadang dalam hidup kita membeli sesuatu Selain karena harga dan fungsinya Ada value lain yang kita inginkan dari produk tersebut Entah itu artistic value Atau historical value Satu hal yang ingin ku utarakan sebelum menutup video ini adalah Mengkonsumsi luxury brand bukan satu keharusan Karena seperti yang sudah kutunjukkan tadi kalian lihat barusan Produksi brand lokal dan UMKM pun Meskipun murah tetap tidak kalah keren juga Namun seperti biasa aku Atsondak punya pandangan tersendiri buat para pengguna KW Ada 2 point of view dariku Yang pertama secara fungsi Yang kedua secara gengsi Ini dibedakannya Jadi jangan ada yang menyeletuk Oh fungsinya kan untuk meningkankan gengsi Jadi tidak ada bedanya Tidak seperti itu Maksudku begitu Dalam produksi film Hollywood Mobil-mobil yang digunakan Terutama mobil sport Itu biasanya dibuat replikanya Apalagi tujuan satu adegan adalah Menghancurkan mobil sport tersebut Kira-kira ini kurang lebih sama halnya dengan Kadang ketika kamu bertemu dengan orang yang menggunakan barang KW Namun dia tidak Menggembar, geborkan, atau hype about it Istilahnya dia low key banget Then mungkin dia lebih membutuhkan fungsinya Bukan gengsinya Apalagi ketika ditanya dia akan langsung mengakui itu KW I think it's pretty cool Ya aku tau terlepas dari itu Itu tetap melanggar aturan Namun izinkan aku bertanya kawan Ada berapa banyak dari kalian yang menggunakan Adobe Premiere Crack? Ada berapa banyak dari kalian yang menonton film dari Link Group Telegram? Lumayan paham? Aku sama sekali tidak bermaksud untuk membela pengguna KW Bahkan menurutku itu sangat menjijikan Jika pengguna KW itu buat gengsi Maka sekarang kita akan bahas point of view yang kedua Secara gengsi Akan sangat menjijikan dan patetik ketika seorang membeli barang KW dengan sengaja Untuk tujuannya menyombong-nyombongkan Seolah itu asli Entahlah motivasinya beragam Apakah agar dia bisa diterima oleh masyarakat Atau lingkungan sosialnya lebih mengakui dia Atau untuk membuat wanita membuka celananya dengan mudah Padahal tidak berpengaruh sama sekali Kamu mau pakai brand apapun Cewen tidak akan langsung begitu Ya karena biasanya yang akan terkesan dengan barang-barang seperti itu adalah sama cowok Ya kayak Oh wow itu Yeezy terbaru bro Atau Eh Air Jordanmu bagus sekali men Ya memang jarang ditemukan kesaksian kayak Hello sexy I like your Air Jordan Let's bro I never heard that Kalaupun ada ya congratulations Atau ini yang paling parah pak Supaya dia bisa menjual kelas suksesnya dia Kalau di luar negeri ini terkenal dengan sebutan fake gurus Ini adalah kategori yang paling tidak kusukai dari pengguna KW Karena mereka tujuannya untuk menipu Ya ciri-cirinya standar lah Rolex palsu Richard Mille palsu Patrick Phillip palsu Terus biasa kata-katanya template Oh aku drop out kuliah Masih muda tapi aku sudah punya jam tangan ini Rutinitasku tidur cuma 5 jam Tapi aku produktif dan menghasilkan ide-ide bisnis di usia muda Anda ingin tahu rahasianya menjadi sepertiku Anda ingin hebat Bergabunglah dengan kelas online Ayo daftar sekarang Dan anda akan menjadi kaya secara cepat Tidak ada yang bisa menjadi kaya secara cepat Apalagi tidak masuk akal begitu Ya sir more or less I think you got a message Anyway dibalik dua alasan tadi Kita tahu banget bahwa faktanya adalah Membeli barang KW adalah suatu hal yang ilegal Aku sama sekali tidak men-encourage atau membenarkan kalian Untuk menggunakan barang KW Karena aku di titik ini Sudah menggunakan Adobe Premiere berbayar Namun coba jawab pertanyaan ini Ada berapa banyak konten kreator yang sudah sukses di luar sana Atau visual effect artis yang sudah sukses Sampai sudah bekerja dengan produksi sekelas Hollywood Yang karirnya diawali dengan software bajakan Saya At Sondak Sampai jumpa di video selanjutnya